Intro Firman Tuhan mengajarkan bahwa umat Tuhan Menggali kolam untuk diri mereka sendiri yang tidak dapat menyimpan air Sebab dua kali umatku berbuat jahat Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air Yeremia 2 ayat 13 Saya tahu persis seperti apa rasanya bekerja keras tanpa hasil Menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam hidup saya Dengan menggali kolam kosong seperti ini Dan saya dapat katakan kepada Anda Ini benar-benar membuat Anda kelelahan Anda mungkin sedang menggali kolam kosong sekarang Anda mungkin sedang mengerjakan sesuatu Atau bekerja untuk seseorang Anda mungkin sedang menjalankan proyek kecil Anda sendiri Anda mungkin sedang mengikuti rencana kecil Anda sendiri Berusaha membuat segalanya terjadi Dengan kekuatan dan kemampuan Anda sendiri Jika demikian tidak akan berhasil Jika Anda telah meninggalkan Tuhan di luar rencana Anda Tuhan ingin kita berdoa lebih dahulu Dan meminta rencananya kepadanya Setelah kita mempunyai rencananya Ia ingin kita mempercayainya untuk mewujudkan rencananya Kegiatan kita yang lahir dari daging Sebenarnya mencegah Tuhan memperlihatkan dirinya sendiri kuat dalam hidup kita Alkitab menggambarkan aktivitas jenis ini sebagai perbuatan daging Saya menyebutnya perbuatan yang tidak berhasil Ini bukan cara untuk menjalani kehidupan yang lebih tinggi Yang Tuhan sudah siapkan bagi kita Mintalah kepada Tuhan Untuk menunjukkan Apa yang ia ingin untuk kita lakukan Saya percaya Jika Anda meminta kepada Tuhan Bimbingan seperti ini Anda akan melihat hal-hal ajaib Terjadi dalam hidup Anda Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati